Intro Saya nonton video Bahar Smith Yang dicium kakinya oleh para santri-santrinya Sebenarnya pengen ketawa Sampai saya akhirnya sadar Bahwa itulah yang terjadi di masa lalu Saat Indonesia dijajah ratusan tahun lamanya Oleh pemerintah kolonial Belanda Dalam catatan sejarah Pada masa pemerintahan kolonial Belanda Mereka membagi kelas untuk beragam penduduk Indonesia di masa itu Dan itu tertuang di undang-undang kolonial Belanda Tahun 1884 Ada tiga kasta Atau pemisahan status sosial dalam undang-undang itu Kasta pertama dan tertinggi Sudah pasti dipegang oleh orang Eropa sendiri Atau khususnya Belanda sebagai penjajah Sedangkan kasta kedua atau paling tengah Adalah ras India, Arab, dan Tionghoa Sebagai kelas pedagang Dan kasta yang paling rendah Ya siapa lagi Kalau bukan para penduduk asli Indonesia Yang disebut sebagai pribumi Atau bahasa asingnya adalah Inlander Inlander ini adalah bahasa ejekan dari penjajah Untuk kaum pribumi di Indonesia Pada masa penjajahan Mereka yang disebut Inlander ini Harus menerima takdirnya Hanya dipekerjakan sebagai budak Yang kadang dibayar, kadang enggak Mirip sekali dengan sistem apartheid dulu di Afrika Selatan Dan mungkin karena begitu lamanya kita dijajah Sampai enggak sadar bahwa mental sebagian dari kita Berubah menjadi mental budak Orang yang selamanya ada di bawah Untuk diinjak, dimanipulasi, dan dianggap tidak ada Kalau melihat video Bagaimana Bahar Smith begitu angkuhnya Duduk dan menerima cium kaki dari para santrinya Tanpa sedikitpun usaha dari dia untuk menolak karena risih Maka makin jelaslah bahwa di sebagian masyarakat Indonesia Mental terjajah atau mental budak itu masih berbekas Mental inilah yang menjadikan negara ini sulit keluar Dari status negara berkembang Masih untung kita tidak masuk di kategori negara terbelakang Banyak orang Indonesia yang masih terpukau Dengan pangkat, harta, dan nasab atau garis keturunan Ketika berhadapan dengan orang yang berpangkat, berharta, atau berketurunan raja misalnya Mereka langsung rendah diri sehingga tanpa sadar kehilangan dirinya sendiri Mereka takut kalau membantah orang-orang yang kelasnya di atas mereka Mereka akan mendapatkan hukuman Entah itu hukuman di dunia atau nanti di akhirat Itulah kenapa dari beberapa keturunan Arab Mereka masih setia memegang gelar Habib Sebagai tanda bahwa mereka punya darah biru sebagai keturunan Nabi Muhammad Darah biru ini yang memungkinkan mereka untuk mengkapitalisasi segala hal yang berhubungan dengan Nabi Baik berdasarkan sejarah maupun berdasarkan penafsiran dari mereka sendiri Orang seperti Bahar Smith dan Rijik Sihab adalah contoh terkenal dari mereka yang jualan nasab atau garis keturunan Untuk kepentingan pribadinya mereka sendiri Mereka kaya dari menjual nama Nabi Dengan memelihara umat-umat yang bermental budak Dengan ancaman bahwa menyakiti cucu Nabi Itu sama seperti mereka menyakiti Nabi sendiri Dengan gelar Habib dan ulama Mereka-mereka ini seolah mendapatkan kekuasaan untuk mengubah banyak hal Termasuk kekuasaan Itulah kenapa orang-orang yang menyanjung gelar Habib dan ulama Sebagai alat untuk mengontrol banyak manusia ini Condong untuk memuja sistem kilafah Karena sistem kilafah itu akan memuluskan jalan mereka Untuk berada di puncak kekuasaan Dan membuat mereka akan semakin kaya secara material Sistem kilafah itu adalah sistem Dimana pemerintahan akan diisi oleh banyak ulama-ulama Padahal yang namanya ulama Mereka boleh pintar secara ilmu agama Tapi belum tentu cocok untuk ada di sistem pemerintahan Tapi mau bagaimana lagi? Itulah yang terjadi sekarang ini Semakin banyak orang yang terjebak untuk memuja gelar seseorang Mereka akan semakin merendahkan dirinya sendiri Mereka tidak bisa menemukan dirinya Dan kebanggaan akan dirinya Sehingga bahkan hidupnya diserahkan Kepada mereka yang bergelar habib Di saat cuci otak itu berhasil Maka orang-orang ini menjadi objek yang gampang sekali dikapitalisasi Rezeki yang mereka dapat dari keringat mereka sendiri Mereka persembahkan dalam bentuk donasi dan sumbangan Buat majelis internal Hanya karena menganggap bahwa ini bagian dari perintah Tuhan Orang yang bergelar habib Buat mereka ini Lebih layak diberikan donasi Daripada orang miskin di sekitar Kenapa? Karena digelar habib itulah Ada harapan Bahwa para cucu nabi itu Bisa mengubah takdir hidup mereka yang miskin Atau sedang terjerat masalah Kalau harus donasi ke orang miskin juga Buat apa? Oh sama-sama miskin Sama-sama gak bisa mengubah takdir Buat saya pribadi Seandainya Seandainya ya Saya keturunan nabi Atau jadi pejabat lah misalnya Maka itu sebenarnya bukan sebuah peluang Tetapi justru menjadi sebuah beban besar Gelar itu adalah sebuah siksaan Karena tanggung jawabnya sangat besar Karena menjadi rujukan dan pantan dari banyak orang Semakin besar orang mengikuti kita Dan menjadikan kita panutan Makin semakin besar pula tanggung jawab Yang harus kita laporkan Nanti kepada Tuhan Tapi orang sekarang ini beda Gelar habib di obral-obral Seolah itu sebagai anugerah Untuk mendapatkan kemuliaan di dunia Cobalah Lihat rizik dan bahar Mobil mereka bagus-bagus Rumah mereka besar-besar Pakaian mereka mahal-mahal Tapi umatnya Banyak yang miskin Dan kekurangan Apakah itu perilaku Nabi? Jelas bukan Mereka jauh dari itu Mereka hanyalah orang yang ingin menjadi seperti Nabi Tapi tidak kuat secara mental ketika mendapatkan sanjungan Setiap sanjungan yang mereka dapat Itu seperti galian kubur yang mereka gali sendiri Dan semakin dalam Kasihan sebenarnya kalau melihat bahar dan rizik Tapi ya itulah itu jalan yang mereka pilih Dan maaf ya tidak pernah sekalipun saya menyebut mereka dengan gelar habib Tidak pernah sekalipun Karena standar seorang habib buat saya itu sangat tinggi Dan tidak mungkin diraih dengan kehinaan seperti yang dilakukan oleh Bahar Smith dan Rizik Sihab Setuju? Seruput kopinya dulu Gaspol Terima kasih telah menonton!